Selamat malam Semarang! Woy, banyak cewek-cewek cantik disini. Tidak usah bangga kalian cewek-cewek, biasa aja. Yuh, ada ibu-ibu. Bu! Karena merayu cewek-cewek cantik itu sudah mainstream. Bu, suaminya ada datang kesini, bu. Ada suaminya? Ada? Gak jadi kalau gitu. Daripada merusak rumah tangga orang. Tuh, suaminya udah mulai jutek di belakang. Komedi, pak. Minta maaf. Jangan sampai nanti pulang ke rumah. Bapaknya marah sama ibunya, kan? Oh, jadi itu tujuan mengajak-ngajak ke acara itu. Perkenalkan, saya Ari Keriting. Saya ini asli Wakatobi. Ada yang tahu Wakatobi di sini? Wakatobi itu adalah tempat yang sangat indah. Pantainya luar biasa bagus. Dan dia menjadi destinasi wisata. Saya tetap salahkan pemerintah. Masa sudah bertahun-tahun, masih tidak bisa bangun satu MCK umum juga di tempatnya saya. Pemerintah itu, kalau menurut saya pemerintah itu banyak utangnya sama kita. Banyak dosanya sama kita. Contohnya hari ini, katanya malam ini, BBM dinaikkan. Iya kan? Itu sebenarnya isunya sudah dari tahun kemarin. Cuma tahun kemarin pemerintah PHP. Katanya dinaikkan, padahal tidak jadi. Ini kan pemerintah tidak konsisten. Menurutku kalau memang mau dinaikkan, ya sudah naikkan saja. Karena, ini selalu mengorbankan rakyat kecil. Kalau dinaikkan, rakyat kecil yang merasakan dampaknya. Kalau katanya dinaikkan, tapi terus tidak jadi, kayak tahun kemarin, rakyat kecil juga. Tapi yang berprofesi sebagai penimbun BBM. Kasihankan mereka. Siapa yang perasaannya mereka taruh di mana coba? Wah, mereka sudah timbun BBM, ternyata tidak jadi naik. Sudah begitu, mereka juga tidak bisa tuntut haknya mereka. Tidak bisa. Masa penimbun BBM turun demo rame-rame? Naikkan, naikkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Macam-macam sekarang program pemerintah yang menurut saya itu banyak yang tidak masuk akal. Ini lagi. Dan anehnya, rakyat itu ikut-ikutan saja. Pemerintah sekarang di berbagai kota bikin apa coba? Car Free Day. Iya kan? Hampir di semua kota di Indonesia sekarang lagi rame yang namanya Car Free Day. Car Free Day. Di sini di mana? Jalan Pahlawan. Iya. Kalian sering main ke Jalan Pahlawan. Car Free Day di situ. Bukannya apa-apa. Saya itu tidak percaya dengan Car Free Day. Dulu temannya saya ajak saya, Ari, ayo kita ke Car Free Day. Itu kan pagi-pagi kan? Aduh, saya ngantuk. Tapi banyak cuci-cuci-nya. Oke, ayo. Oke, ayo. Sampai di sana, saya lihat orang apa coba? Senam, senam, senam. Wih, semua olahraga. Hirup udara kayak... Huuuh. Hirup udara kayak... Sudah paling segar, paling sehat. Karena katanya tidak ada kendaraan lewat situ. Sini saya kasih tau kalian ya. Sini saya kasih tau kalian. Yang kita hirup, itu udara. Bukan kendaraannya. Meskipun tidak ada kendaraannya di situ. Mungkin posisinya masih ada. Jangan terlalu so-soan sehat deh. Hirup udara. Kenapa udaranya sehat? Kenapa? Karena tidak ada kendaraan. Eh bro, yang kita hirup itu oksigen, bukan kendaraan. Memangnya ada polisi yang jaga begitu. Karbon monoksida lewat. Eh bro, tidak boleh lewat sini. Ini lagi Car Free Day. Tidak ada. Aneh-aneh di Indonesia ini. Terus satu hal yang kadang-kadang itu mengganggu saya sih sebenarnya. Itu mungkin masalah pribadi. Saya tidak tahu teman-teman merasa terganggu atau tidak. Cuma yang pasti saya itu terganggu. Sini kan maksudnya orangnya agak rusuh memang ya. Agak. Agak bu. Santai aja bu. Sini kan orangnya agak rusuh. Makanya kalau saya jalan, terus pakaian agak bagus itu. Itu orang-orang suka tanya. Kalau misalnya saya dari kos-kosan ke luar kamar, pakaian ke meja, celana, rapi gitu kan. Itu pasti ada yang tanya. Wih, mau kemana bro? Rapi amat. Ini menurut saya menjengkelkan pertanyaan kayak begini. Suka-suka saya dong. Mau pakaian rapi kayak enggak kak. Ya kan? Suka-sukanya kita. Keluar kamar. Wih, mau kemana bro? Rapi amat. Ini membosankan. Sekali-sekali ganti kak. Wih, mau kemana bro? Unisara. Bosan rapi amat ya. Saya ini mau cerita satu hal sebenarnya sama kalian. Kenapa kita selalu malu mengungkapkan kelemahannya kita? Maksudnya kalau kelemahannya kita kita ungkapkan, kita jujur dengan apa yang kita memalukan untuk kita, sebenarnya tidak akan jadi masalah banyak untuk hidupnya kita. Betul ya nih? Misalnya kamu melakukan kesalahan. Sudah jujur saja saya melakukan kesalahan ini, memalukan. Nanti kan kalau ada orang tanya, Beuh, kamu kemarin yang begini kan? Eh iya kan saya sudah cerita. Masalah selesai kan? Beres. Makanya malam ini saya mau cerita sama teman-teman. Kalau kalian iseng-iseng, itu hal-hal yang memalukan dalam hidupnya kalian, kalian kumpulkan, itu pasti jadi, kalian bisa bikin list 10 besar hal paling memalukan dalam hidupnya kalian. Sehingga kalian tahu, sebenarnya hal nomor satu dalam hidupnya kalian itu apa yang paling memalukan. Nah, hal nomor satu paling memalukan dalam hidup saya, bukan pacaran sama ibu-ibu, bukan? Hal nomor satu paling memalukan dalam hidup saya itu, saya waktu kecil, pernah *** kecilana. Mungkin kalian ketawanya pelan karena semua sudah pernah mengalami. Iya kan? Pasti pernah mengalami. Tapi saya punya beda bro. Kejadian itu sudah menghancurkan masa kecil saya. Saya itu *** di celana. Itu pada saat lagi memimpin upacara bendera. Begini, begini. *** di celana itu masalahnya apa coba? Kita tidak perasa dari kapan dia datang. Itu *** di celana itu kayak rindu gitu. Bisa datang kapan saja. Dia itu bisa datang kapan saja. Serius? *** seperti itu lah. Saya datang di sekolah, tidak rasakan apa-apa. Saya tidak rasakan apa-apa. Tiba-tiba ditanya sama guru. Di minta apa? Sama guru. Ari, pimpin upacara. Oke. Saya pimpin upacara. Baru beberapa menit memimpin, tiba-tiba perut mulas. Semua tekanan menuju ke bawah. Kalau kalian lagi belajar, gampang. Kalian tinggal ke belakang. Iya kan, gampang. Atau mungkin kalian lagi belajar, izin sama guru. Bu guru, saya mau ***. Silahkan pulang. Iya kan? Atau mungkin kalian pas lagi sakit perut, datang ke kepala sekolah. Pak, kepala sekolah. Saya sakit perut. Kepala sekolah yang tidak percaya. Tiba-tiba kalian ***. Oh iya, sudah kepala sekolah yang percaya. Tapi, tapi, itu tidak bisa saya lakukan. Karena saya lagi mengembang tugas dan amanah memimpin upacara bendera. Gapain tepuk tangan, ini ceritanya tentang ***. Jalanan. Akhirnya, demi mengendal amanah, saya berdiri. Saya tahan. Semua kekuatan saya pada pagi itu saya kerahkan ke pantat kiri dan pantat kanan. Itu yang namanya otot pantat kiri dan pantat kanan. Menyatu itu luar biasa. Itu, merapat itu. Pokoknya kalau tiba-tiba, ada ular lewat di situ, mati ular itu. Jepitannya itu sumpah. Itu jepitannya luar biasa. Itu, itu. Pagi itu, pagi itu. Kalau ada orang yang secara tidak sengaja, dia *** saya dari belakang, hei. Gak bisa. Itu terakhir kali dia pakai guna barangnya itu. Bro, itu saya tahan sepanjang upacara. Saya coba alihkan perhatiannya saya. Saya tahan sambil beatbox. Tegedis, tigedis, 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 tigedis. Sebenarnya saya hampir berhasil. Hampir berhasil. Sampai ada satu momen yang tidak tahu kenapa ada dalam rangkaian upacara. Saya sudah tahan satu pagi. Tiba-tiba pembahasara bilang, cara selanjutnya, amanat dari pembina upacara. Tapi mau tidak mau yang namanya tugas. Untuk amanat, istirahat di tempat, ceret. Saya hari kritik, selamat malam.